Di Jogja, di Mandala Kerida itu kan konser terbesar mungkin buat gigi, 60 ribu, 70 ribu orang dateng gitu. Cuman kita disembunyikan karena ada apa nanya, teror. Isu mau diculik, mau diculik. Nelfon ke si orang itulah mereka itu. Ketuanya, ketuanya. Pas ditelepon, lagunya 11 Januar. Nah, si Thomas kan kalau ngomong itu kan berapi-api. Nah, dia itu ngomong itu sampai jadi deket kayak gue, adahan sip. Ini WhatsApp-annya, gue mau cipokan lagi. Hacin yang boleh, gue lusin. Pak kandidat kan, ada Once, ada Andi Riff gitu kan. Sempat yang akan dikontak. Bahkan udah janjian sama Once tapi gak dateng. Seperti itu. Oh gitu? Jadi ini fakta menarik ini. Iya, memang janjian gak dateng. Terus akhirnya di Triple M kalau gak salah studio. Waktu itu pilihannya keharman karena... Halo, balik lagi bareng gue Sindu Alpito di program pengarsipan musik SinduScoop. Kali ini telah bersama gue ada grup band yang udah 27 tahun ya. Habis Thomas sakit. Masih positif. Eh, udah negatif sih. Iya, ini Gigi minus Thomas Ramdan ya. Jadi, mungkin di awal kita update sekalian ya. Kan kemarin ada kabar Kang Baron juga, manager Gigi, mantan gitaris Gigi, kemudian basis Gigi Thomas Ramdan positif. Sekarang kondisinya gimana, Kang? Thomas sih udah negatif. Tapi kan tetep aja kan gak gampang ya. Negatif juga kan. Tetep harus ada istirahat seminggu atau dua minggu lah ya. Karena saya penyintas juga nih gitu kan. Oh iya, seperti itu. Jadi ya ngerasain juga emang setelah sembuh tuh, emang rada masih lemas juga gitu. Nah, kalau baru-baru alhamdulillah tuh tadi dapet banget. Baru banget kita dapet kabar dari kakaknya, dari istrinya, membaik, membaik banget. Jadi alhamdulillah. Jadi, masih dalam pemulihan ya? Masih dirawat tapi ya kalau Kang Baron ya? Iya, kalau ngawal masih di RASPAD. Masih di ICU, masih di ICU. Tapi membaik banget. Sadarannya segala macam? Ya, mulai. Mulai, mulai. Jadi, ini teman-teman juga mungkin mohon doanya untuk kesembuhan Kang Baron dan kesehatan kita semua tentunya ya. Amin. Buat para penonton juga. Jadi, nanti ini gigi bakal tampil di Metro TV di program Back to 90s ya. Konser Dua Generasi, hari Sabtu tanggal 26 Juni jam 8 malam. Nah, ini agak ini gak denger judulnya nih? Konser Dua Generasi. Kok kayaknya generasinya udah... Udah. Seolah-olah ya. Kenyataannya memang gigi loh. Iya, tapi kalau ngeliat Kang Arma nih kayak... ini ya, kayak masih 20-an ya. Mungkin kayak hidupnya. 20 jalan 30. Jadi, bakal tentunya bakal bawain lagu-lagu hitnya gigi pastinya ya. Buat menemani para penonton di rumah ya. Kan malam minggu tuh biar gak kemana-mana gitu ya. Nonton gigi aja di Metro TV. Sekarang mau kemana sih? Sekarang mau kemana sih? Udah diem aja di rumah. Oke, ini karena seperti temen-temen tau ya gitu kalau nonton si Induscoop gitu kayak kita ngomong pengarsipan gitu. Gigi sendiri udah 27 tahun. Tentu udah banyak banget cerita-cerita yang patut gitu untuk kita arsipkan, untuk kita rayakan bersama gitu. Gak gampang ya. Band lebih dari 20 tahun. Apalagi banyak personil yang masih tetap gitu dari awal. Kecuali Mas Hendy ya, Mas Hendy ya. Menggantikan Mas Ronald dan Mas Budi gitu ya. Nah, ini saya penasaran kalau saya dengerin lagi album pertama Gigi, itu kan saya suka banget Burning Star lagunya. Kayak disitu, disitu saya ngerasa ini tuh mungkin ya pada tahun 94 gitu, tahun-tahun itu gitu ketika album lahir, orang merasa ini kayaknya band bakal jadi band hair metal atau band yang glam rock gitu. Lihat dari karakter gitarnya, dari aransemennya. Ini kalau ada baron, dia langsung berdiri. Langsung. Ini syakutan gue. Langsung itu. Baron langsung gitu. Nah, saya penasaran. Berdiri, Star, adalan. Nah, saya penasaran. Sebenarnya apa sih konsep ketika, terutama di Dewa ya dulu yang awal mengkonsepkan Gigi gitu. Pengen bikin band yang musiknya apa gitu. Sebetulnya gak mengkonsepkan kita bareng gitu. Barang banget dan maksudnya gak tau itu album pertama itu agak gado-gado sih sebetulnya masih. Karena baru pertama kali kita ketemu, ada yang ke Selatan, masih ada gitu-gitunya lah. Sebetulnya pembentukannya malah di album kedua sih. Di album itu memang kalau dibilang ada Burning Star, makanya kan ini bakal kemana nih. Terus, kalau denger dari lagu itu ke lagu Adakah Yang Tersisa, beda banget kan yang lebih medium. Pop rock lah, pop rock lah. Iya gitu. Pengaruhnya siapa saya gak tau juga gitu. Karena gak bisa, karena yang bikin gak satu orang. Jadi pengaruhnya tuh banyak jadi satu. Kalau misalnya pada saat kita ngumpul, bandnya adalah satu orang yang bikin karya. Pasti akan terbentuk dengan pasti kan, oh ini pengaruhnya grup apa luar. Di situ agak susah kita menyebut seperti apa gitu. Nah pada saat pertama itu berarti apa yang diobrol ini ketika ketemu. Nah ini juga sekalian saya nanya, kan kalau gak salah Kang Arman yang datang belakangan ya. Nah itu pas rembukan pertama, eh kita mau bikin band nih. Nah itu konsep yang workshopnya, lagunya, itu apakah secair itu kayak udah gini aja gitar atau gue ada lagu kayak gini atau Atau kayak langsung gak ada yang bawa apa-apa. Datang ke studio bener-bener kosong. Bunyi, nah itu saling bunyi. Saling bunyi aja. Saling bunyi beneran. Kayak lagu, apa ya misalnya, lagu Kuingin misalnya itu. Kayaknya chord pertama baron itu, chord C itu. Itu baron, tapi kelanjutan lagu, chord kedua udah gak tau, udah baron. Terus Thomas main petik-petik gitu. Angan tuh ya, samot ya? Iya, kayak angan intronya, itu sebetulnya ada di proyek lain. Anggun. Pastur Rama Anggun. Pastur Rama Anggun. Dia punya proyek, punya intro itu, kita jadiin seperti itu gitu. Nah, kalau awalnya mengajak Kang Armand tuh gimana sih? Karena Kang Armand kan pernah punya album solo, terus kemudian. Biasanya kalau band, kalau orang sekarang gitu mikir, kayaknya kalau gak dari temen nongkrong agak aneh sih membayangkan gitu. Ya kalau dari penyanyi kan memang kebetulan waktu itu ada beberapa kandidat kan, ada Once, ada Andi Riff gitu kan. Sempat yang akan dikontak, bahkan udah janjian sama Once tapi gak dateng seperti itu. Oh gitu, jadi ini fakta menarik ini. Iya, memang janjian gak dateng, terus akhirnya di triple M kalau gak salah studio. Waktu itu pilihannya ke Harman karena... Nah, gara-garanya gue nelfon baron. Oh iya, dia yang nelfon baron. Oh iya, kan Bu Jana sama saya tahun 90-an pernah, Duiki, gue sama Budi, sama Anto Hood, pernah bikin band. Tapi gak jadi, tapi udah rekaman, udah dua lagu, nah Bu Jana gak masuk grup itu, namanya abad dulu grup bandnya. Cuman additional, main gitar doang. Terus kan Bu Jana juga temen almarhumah kakak gue kan, Nita. Terus ya udah kenal lah gitu, udah kenal. Baron kenal di Bandung, jaman-jamannya di DKSB, Kang Hari Rusli dan sebagainya. Terus kan, Baron juga sempat seband juga sama almarhumah Tenita kan. Nah, kalau Ronald sama Thomas itu gue kenal di Anggun gitu. Karena gue sama Anggun kan sering nyanyi tuh sama next band. Jadi gue kenal tuh sama, jadi emang udah kenal semua. Nah, tapi pas saat itu gue mau bikin album sama next band, gak ada pemain gitar. Nah, gue telepon Balon, gue pager Baron, bukan telepon. Gue pager Baron. Itu tahun lo? 93. 93. 93, 93 tengah. Kayaknya pager lah. Tapi itu kan juga ada barang mewah pada saat itu ya. Iya, lumayan lah. Harus mengeluarkan uang lumayan. Ya terus ya, gue telepon Baron. Ron, bantuin gue dong. Ngisiin next band, terserah lu mau masuk grup gue. Boleh? Enggak juga, gak apa-apa. Additional gitu kan. Siapa aja man, gue sebutin ini, 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 ada almarhum Andiriani juga. Mas Redi Nur. Terus si Baron malah kebalik. Nah, lagi mereka ngumpul nih di Triple M. Berempat udah ngumpul tuh, gak ada vokalis. Itu nungguin once itu, bukan? Enggak, dia gak tau ngobrol karena nge-nyamperin Thomas sama Ronald lagi rekaman sama Mpai. Albumnya Andiriani, almarhum. Nah, si Baron bilang, lo aja deh ke kumpulan gue. Belum ada grup band kan. Namanya, ah, gue bilang, emang... Siapa aja, gue bilang. Hujana, oh si Hujana. Ronald Thomas, loh. Dimana nih Triple M? Yaudah, gue kesitu. Padahal gue lagi mau bikin grup band itu tuh, mau rekaman sama next band. Gue cabut ke Triple M. Ya, gak tau. Mungkin chemistry-nya pas ketemu, nah itu gue inget banget tuh. Pas gue, kan masuk Triple M gitu. Gue inget banget tuh si Pai ngomong. Ini udahlah, aku kalisnya si Arman aja gitu kan. Terus Andiriani juga lagi rekaman. Weh, man, eh. Udah, si Arman aja gitu. Apaan sih ini, gue bilang. Gue bikin main. Eh, ayo aja. Udah. Yaudah, jadi akhirnya. Dan itu belum, kalau sama, tapi udah saling kenal ya? Udah saling kenal. Semuanya udah saling kenal. Ronald sama Thomas, walaupun tidak terlalu deket, tapi kan pada saat anggun show di... Di beberapa tempat gitu, gue kan kalau suka ke backstage ya ngobrol. Udah gitu kan, Thomas kan orang Bandung. Gak udah pasti langsung nyambung kan. Iya, langsung nyambung. Mana yang main jengsi ionya? Wah, udah lah, udah nyambung langsung. Oke. Nah, kalau Mas Andy sendiri ketika menggantikan... Panitia ini yang ngedatengin gigi waktu ada sama Honak. Nah, itu ceritanya makanya. Ini langsung dukun gini-gini, Honak luar, Honak luar, gitu. Itu kan menarik tuh ceritanya tuh. Kalau dari Mas Andy sendiri gue sih kayak akhirnya bisa bergabung. Honak luar, Honak luar. Gimana ya? Ya bener, gue album janji itu ya. Udah gak ada baron kan waktu gue itu. Iya, iya. Kalau 1995 gue jadi panitia datengin mereka di Banjarmasin. Fancy, Fancy. SMA ya berarti? SMA. Oke. Fancy, Banjarmasin. Main juga gue band pemuka. Band pemuka gigi. Jadi ya... Apa ya? Sama kayak lo tadi, gue ngikutin gigi dari album pertama. Dan gue terus-terang ngefans banget sama Ronak. Dari dia ngisi Dewa, ngisi Club Project. Ya the best kan. Ngisi Andi Liadi, segala macem. Gue selalu ngikutin dia gitu. Nah, di saat dia bikin band gigi. Wah, bikin band deh gue bilang. Akhirnya gue dengerin ya. Wah, ini rada ajaib nih bandnya gue bilang. Karena pada masa itu kan... Gue dengerin sih kayak band jamming yang... Ini ya, yang lain dengan hal-hal band-band yang pop pada umumnya gitu pada set itu kan. Wah, seru nih. Akhirnya gue selalu ngikutin. Selalu ngikutin sampai zaman Budi masuk sampai ini. Ya... Ketemu pertama kali di... Gue ikut Erwin Gutta Orkestra dulu ya. Konser Lelaki Super. Gigi Bintang Tamunya. Oke. Tahun-tahun... Tahun 2000... Awal ya? Kayaknya 2002. Ya, 2002. Ya, situ ketemu, kenalan. Yaudah. Yang ngajak latihan pertama, Mas Budz. Latihan trio. Latihan. Beranjak solo. Latihan, beranjak solo. Latihan, beranjak solo. Latihan, beranjak solo. Yang mana ya? Prisam atau yang... Yang solo aja. Yang solo. Lama, ditinggal Ari Ayunnya. Jadi, jadi drama. Jadi, udah lama gak main yang trio. Yaudah, ngajakin latihan pertama kali. Yaudah. Latihan trio. Berikutnya, nelpon lagi. Karena, kenal baik, kenal dekatnya sama Mas Budz yang pertama kali. Yaudah, latihan lagi. Yaudah, trio. Wah, ada manggung nih, trio. Gak, latihan gigi. Tapi itu atas penimitan Budi itu. Ya? Ya. Oh, ada rekomendasi lah. Rekomendasi. Budi-budi bang cahaya di de. Karena, terus tetang, si Kang Budi merekomendasikan gue juga ke Krakatau sebelumnya. Pas konser laki super itu. Ken? Krakatau mau manggung di... Yang etnik ya? Etnik. Di luar katanya. Luh tuh, ketemu ntar sama Mas Prama, Mas Duiki ya di Farabi gitu. Yaudah, gue dateng tuh. Dateng. Nah, gak lama dari itu, bukan ke Krakatau, ke gigi. Kita malah ke giginya. Krakatau udah meletus. Gigi masih ada. Adanya enaknya doang yang kakak atas. Gak habis seru sih pas pertama kali. Acara TV ya? Ya. Gak pertama kali pokoknya pas latihan. Gue kira latihan kan gak ngulang-ngulang lagu lama lah ya. Ya, pas dateng latihan apa nih? Nih, kita lagi garap album nih. Album original soundtrack Brownies. Udah, lagunya ini. Yaudah, lu isi beatnya gimana? Jadi, belum mudah. Langsung nih, langsung. Kayaknya, ya kayak... Kesan pertama tuh, gue udah... Wih, gue udah dilibatkan dengan karya bareng. Berarti itu kayak, ya dream come true ya. Untuk Mas Handy ya. Sangat, sangat, sangat. Nah, gue sendiri melihat gigi tuh... Ini gak sih? Sebagai band yang... Alter egonya, sebenernya alter egonya masing-masing personil gitu. Kalau misalkan kayak kita tarik satu-satu. Karena benar merahnya jauh nih, gitu. Misalkan Mas Butch dengan solonya. Kang Arman dengan solonya. Terus kemudian Mas Handy juga dengan... Kita tahu ya, edukator drama atau kayak guru apa segala macem ya. Tapi di gigi ini jadi warna yang beda gitu. Sekarang mencari jalan tengahnya agak susah gitu. Sebenernya... Sisi mananya Kang Arman gitu. Atau sisi mananya Beli Bujana gitu yang ada di gigi gitu. Karena... Agak sedikit gak ketemu gitu. Kalau lihat karya solo masing-masingnya. Terus ngeliat di gigi gitu. Jadi bener-bener beda gitu. Kalau gue bilang sih... Yang menarik di gigi ya. Yang gue rasakan selama 27 tahun ada di grup gigi tuh. Pada saat pembuatan sebuah karya tuh. Toleransi kita tuh memang sangat berjalan gitu. Jadi ego-ego kita masing-masing. Memang menghasilkan... Untuk menghasilkan sebuah karya yang enak aja didengar untuk... Enak kita mainin ya. Enak juga didengar sama orang lain. Gitu. Jadi ego-ego masing-masing itu... Itu hanyalah... Influence-influence yang kita punya dimasukin ke gigi gitu. Itu udah... Kita udah bisa saling tarik-menarik kok gitu. Cuma memang kadang-kadang... Arah si lagu itu mau dikemanain. Kita pasti akan ngobrol dulu. Kayaknya lagu ini asik. Ada disco-disco dikit. Asik yuk kayak gitu misalnya gitu ya. Atau... Ada pop rock dikit. Ada. Ya itunya sih ada. Tapi pada saat berjalannya... Yaudah masing-masing aja. Ngeluarin. Luwes ya? Jadi maksudnya gak terlalu banget menunjukin egonya masing-masing. Kayak gue yang... Lebih pengen lebih nge-JS atau gue apa. Yaudah ngalir aja gitu. Kayak misalnya contoh lagu 11 Januari. Itu lagu Bujana gitu ya. Aslinya tuh gak gitu. Maksudnya kalau melodinya... Ya itu bener. Melodinya tuh selirik gue misalnya yang bikinkan. Tapi aslinya tuh... Ya garapan berempat gitu. Gitu ya. Jadi seperti itu. Aslinya yang Bujana bawa dari rumah tuh gak gitu warnanya. Beda banget gitu. Tapi jadinya... Itulah warna Thomas. Itulah warna Handy. Itulah warna Arman. Itulah warna Bujana. Wah gue rada imut juga warna Arman. Warna saya. Tapi kalau dari lirik nih ya. Yang saya baca nih. Ini cukup menarik juga gitu. Gigi ini punya daya penulisan lirik. Daya tutur. Yang cukup gak... Apa ya? Secara konstruksi tulisan tuh... Unik lah. Kayak misalkan... Ya ya ya. Atau... Saya paling... Paling liatnya unik itu dibisa saja. Itu... Agak sedikit... Apa ya? Gak... 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 Belak-belakan langsung. Berlapis gitu. Kayak hanya saling memuja. Itu kayak... Maksudnya apa? Agamanya sama? Atau kayak ya kagum-kagum aja. Teman-teman bicara. Teman apa. Nah... Itu... Siapa yang biasanya merembukan untuk... Udah deh... Liriknya ini aja sih. Didelegasikan ke siapa gitu. Lirik bisa... 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 Ya kayak kebetulan kan lirik... Kalau ditarik semua album ya. Kebetulan kan emang... Lebih banyak gue yang bikin. Karena kan ya dulu yang bikin lirik itu kan... Baron sama Thomas. Tapi kan Baron keluar gitu kan. Ya akhirnya Thomas kan sempat keluar juga. Akhirnya kan gue yang terpush... Untuk bikin lirik. Karena gue vokalis gitu. Gue yang harus yang menuturkan. Lirik sih kadang-kadang... Ide dari gue ada. Tapi kadang-kadang kalau misalnya... Lagu Bu Jana... Lagunya Handi. Kalau Thomas biasanya... Kita serahkan ke Thomas. Karena kan Thomas itu pembuat lirik dulunya gitu ya. Atau yang lagu bareng-bareng... Ciptaan Gigi... Itu kadang-kadang ada yang ide dari gue. Tapi ada... Kadang-kadang ada ide. Ini mengenai apa ya gitu. Ada. Atau misalnya gue... Eh kalau ide-nya begini gimana? Boleh tapi gimana kalau diginin. Kata temen... Ya kata anak-anak gitu. Jadi ya bisa macam-macam sih. Tapi Kang Arman sendiri untuk mengolah itu... Apakah sering baca buku atau... Dari mana sumber utamanya? Ya penulis-penulis... Pujanga-pujanga dan sebagainya. Terus... Selebihnya sih... Karena sudah mungkin... Akhirnya banyak baca lirik... Ya justru ngelihat situasi dan keadaan sekitar. Akhirnya dituangkan dengan tulisan gitu sih. Nah ini kan... Umur udah 27 ya. Band... Dan... Banyak juga... Kita tahu band lebih dari 25 tahun yang akhirnya... Bubar jalan lah istilahnya. Nah sebenarnya kalau dari... Angkatan kita cuma tiga kali ya. Kaitna kita sama... Slang kali ya. Kelah lebih dulu. Kelah lebih dulu. Oh. Kelah masih... Oh enggak maksudnya yang masih... Berkarya lagi-berkarya lagi mungkin ya. Ya Slang. Cuma tiga itu kali ya. Karena Dewa kan udah bubar juga gitu kan. Paling kayak Union gitu. Dan... Kalian sendiri... Terakhir rilis album yang beneran album penuh... Saya masih ingat datang tuh... Ke Tebet tuh launchingnya yang... Eby Root itu ya 2014 ya. Oh yang penuh. Yang studio penuh gitu kan. Terus... Iya kan. Kecuali ya religi ya. Maksudnya kalau yang... Yang berlawo itu ya... IP ya sempet ada. Ya itu... IP kali ya. Ya itu... Box set. Ya ya. Box set lah IP ada. Nah... 27 tahun... Nge-band. Terus kemudian mungkin... Dari intensitas untuk merilis album studio... Juga udah gak se... Semasif dulu gitu. Se... Dulu kan cukup... Rajin lah ya. Nah sebenarnya gairahnya itu masih ada gak sih? Karena ini kan juga... Usia... Usia udah... Udah... Gairah mah pasti ada. Cuman kan keadaan musik dunia ya. Pola industri dunia ya. Pola industri dunia bukan Indonesia ya. Dunia emang sekarang seperti ini. Satu single itu bisa satu tahun. Itu pun kalau kedenger. Iya kan? Kalau kedenger satu tahun gitu. Jadi ya memang... Kalau Gairah mah... Tetap. Masih ya? Kemarinya itu yang berlabuh itu kan yang paling terakhir... ...ke dalam berlabuh itu keluar gitu kan. Ada tiga lagu sebetulnya. Kita udah keluar. Yang pertama apa? Pesan yang singkat. Pesan yang singkat terus berlabuh. Satu lagi lagunya ini apa judulnya? Nada yang hilang. Nada yang hilang. Itu belum keluar. Jadi masih ada single kita simpenan. Jadi tetap bikin. Cuman benar. Ya keadaan ini. Industri dunia. Sistemnya beda. Sudah-sudah kan. Kita coba digital. Yaudah ikutin digital gitu. Gak ada fisik dulu. Ya mungkin kita lebih... Bukan tidak ada gairah. Meefisiensikan karya kita kali. Jadi... ...kadang kita mikir... ...kayak bikin albumnya dulunya kita ya... ...10-12 track gitu. Yang dibawain cuma dua. Seselainnya udah... ...malah kita juga udah lupa nih yang mana. Nah kayak gitu. Tapi kita bangga dengan anak-anak kita itu. Karya kita itu gitu. Tapi... ...itu zaman dulu. Sekarang kan emang benar-benar... Ya lebih baik. Lebih baik mungkin... ...ya polanya... ...kita ngeluarin single. Berapa bulan lagi? Single lagi. Single lagi. Single lagi. Bukan karena ini. Bukan karena kalian juga udah... ...melakukan semua yang... ...udah bisa dilakukan gitu. Kayak rekaman di studio terbaik di dunia udah. Bahkan kolaborasi juga udah sama... ...ya dari zaman awal jadi udah dari basis Mr. Big... ...sampai terakhir ada lagu yang ditulis sama Eros juga... ...segala macem. Apakah itu juga menjadi persoalan gak? Kayak apa lagi nih gitu yang harus kita lakukan gitu? Sebetulnya enggak sih. Berkesenian tuh kan harus ada media. Seperti yang tadi dibilang, medianya gak ada. Kita tuh bingung. Ya berkesenian apapun kan. Ibaratnya harus ada kanvasnya gitu. Kita kepalanya masih ada ide-idenya. Tapi dituangkan... ...jujur aja gak ada tempat sebenarnya sekarang ini. Ya jalan satu-satunya tempat cuma bisa... ...memainkan yang lama. Itu udah bagian dari... ...ya kita tetap mempertahankan energi ya gitu. Paling gitu. Nah kalau bicara ke depannya... ...berarti apa yang sebenarnya masih pengen dilakukan bersama Gigi... ...mungkin dari masing-masing, dari Kang Armand dulu? Kalau gue sih yang jelas ya... ...sebetulnya karya-karya Gigi dari... ...apalagi lihat era sekarang gitu ya... ...industri musik sekarang... ...sebetulnya karya-karya yang sudah terjadi ya... ...ama kita selama dari kurun waktu 90 sampai sekarang... ...itu masih bisa digoreng. Masih bisa kolaborasi. Misalnya lagu terbang masih bisa kolaborasiin dengan apa... ...atau entah dengan penyanyi. Nah itu yang sekarang kita sedang membereskan... ...part-part di belakangnya, hukumnya. Karena bekas-bekas dulu... ...hukumnya tuh masih belum masih abu-abu. Nah kita gak mau kan gitu. Apalagi sekarang udah metadata. Lo njemplungin di Youtube atau Spotify... ...itu udah seluruh dunia gitu kan istilahnya. Nah itu kan harus bener dulu tuh... ...si pasal-pasal mengenai publishingnya... ...apanya segala macam dan sebagainya. Jadi kalau gue sih tetap... Kalau gue ya gak tau Bujana sama Hendy... ...atau mungkin Thomas. Kalau gue sih pengen beresin itu dulu. Karena dari karya kita yang dulu pun... ...masih bisa dikaryakan lagi... ...dengan sesuatu yang baru kalau menurut gue gitu. Masih bisa diolah lah ya. Masih sangat banyak bisa diolah. Dan gue yakin gak akan bosen juga ke orang... ...di lain pihak pada saat misalnya kita ada ide... ...untuk membuat sesuatu yang baru... ...karya ayo singkat aja. Gak ada ini kok gak ada yang batasin. Oke. Kalau beli Bujana? Iya itu basic banget kan. Hak itu harus ada. Tapi di luar itu memang... ...ya kita tetap sih pengen tetap bikin. Tetap bikin aja dulu gitu loh. Cuman memang sekarang gak seperti dulu ya. Bikin album gitu. Sekarang bikin album... 10 lagu kemanain ya. Jadi tetap... Cuman bikin itu kan sebetulnya bagian dari... ...mengasah otak ya. Karena kita kalau gak diasah lagi... ...bisa tumpul juga. Nah mungkin ada keberuntungannya kalau buat Gigi... ...setiap personil punya project. Jadi paling gak asahannya ada. Tetap gitu. Tetap di Gigi untuk manggung misalnya gitu. Terus di sini tetap bikin yang lain gitu. Ada yang belum tercapai gak bersama Gigi Bli? Belum... Halikopter mungkin. Sepertinya kita bicarakan di belakang. Belum punya pulau. Pulau ada kalau tidur. Ada yang dibantal. Apa misalkan... ...konser... ...konser... ...apa gitu di... Atau... Ya kalau konser skala stadion sih... ...mereka udah hampir tiap tahun. Cama-tama COVID ya. Justru gak kita kalau ngomong stadion tuh... ...sekarang lebih sulit malah kan. Malah lebih pengen lebih ke... ...mengecil lagi gitu. Oh gitu. Ya kan kita pernah kabupaten... ...waktu ngabuburit. Kalau perlu sekarang ya... Kecamatan. Ya kalau memang udah... ...virusnya aman... ...gak maksudnya tidak... ...masyarakat udah boleh gak... ...pakai masker gitu nantinya ya pasti. Karena semua orang juga pasti butuh seni. Butuh musik ya. Lalu bayangin aja kecamatan di Indonesia berapa ribu. Wah gila sih. Kalau kita tur kecamatan gak pulang tuh ke rumah. Sebenarnya yang memungkinkan tur kecamatan... ...siapa coba sekarang? Gruber. Bisa jadi sakit gigi tuh ya. Nah siapa yang dalam keadaan pandemi gini... ...yang mungkin kan bisa tur kecamatan siapa coba? Ayo. Seleng sambil vaksin di kecamatan. Bener gak? Oh iya. Memungkinkan ya. Ada campaign-nya soalnya ya. Nanti gue gantilah seleng sama gigi lah. Kalau maksudnya ini... Iya. Yang pasti buat... Pengen membuat sebuah karya sih... Gue yakin fire-nya ada semua di berempat. Gak kendor lah. Gak kehabisan bensin dan segala macam. Tapi yang paling penting kan sekarang itu adalah... Gimana caranya... Dengan rilisan yang banyak banget tiap hari. Mungkin ratusan, mungkin ribuan rilisan. Kita bisa membuat konsep yang benar-benar mateng. Ataupun membuat album yang mateng. Yang benar-benar pas rilis itu benar-benar... Ngebom gitu. Itu yang kita mungkin belum nemu formulanya gitu. Di giginya gitu loh. Jadi belum... Kita bisa aja. Yuk latihan. Bikin lagu. Rekaman di... Kita biasanya kerekaman di rumah masing-masing nih udah. Sudah kirim. Mixing masing. Rilis. Bukan itu yang kita harapin kan. Oke. Bukan itu yang... Itu ya eksistensi-eksistensi. Tapi gimana sebuah eksistensi itu menjadi sebuah hal yang booming lagi buat gigi gitu. Bisa nyampe ya. Bisa nyampe kemana-mana itu. Itu yang paling utama buat kita sekarang. Tapi dengan keadaan pandemi gini, Relasi teman-teman dengan gigi kita, Dengan fans gitu, gimana sih? Gigi kita sih nunggu terus. Nunggu terus kalau mereka. Tapi tetap terjalin ya? Kayak sering ada mungkin... Ya untungnya sekarang udah ngejaman media sosial ya. Di media sosial itulah ya bisa. Misalnya kayak misalnya di Instagram-nya gigi dan Facebook-nya gigi itu... Bisa terhubungkan tetap dengan gigi kita seluruh Indonesia gitu. Oke. Gitu. Nah, 27 tahun kalau kita bicara perjalanan gitu ya. Tentu upside down-nya kan banyak banget nih. Nah, mungkin bisa dibagikan gak sih? Kayak apa yang udah kalian laluin dan itu sebenarnya berat untuk gigi. Tapi akhirnya tetap bisa mempertahankan keutuhan sebagai band gitu. Mungkin perpecahan di masa lalu. Mungkin ada kayak... Ya ini kita sambil menengok ke belakang aja gitu. Mungkin buat teman-teman gigi juga yang belum pernah denger atau apa kayak... Wah ternyata struggling juga gitu gigi untuk bisa bertahan selama 27 tahun gitu. Ada gak momen-momen itu? Ya itu, pergantian personil itu berat. Pergantian personil itu berat banget. Nyari yang jago, bukan nyari yang jago ya ngegantiin itu. Tapi kan yang satu apa ya, visi, satu soul. Frekuensi lah ya. Satu frekuensi dalam penciptaan karya itu sangat sulit banget. Kebayangkan misalnya lagu Janji yang hits gitu dari gigi tahun 90-an. Lagu Janji dan Nirwana misalnya. Itu kan keluar dari tangan dan kakinya Ronald gitu secara abis. Pada saat diganti sama Budi kan pasti terbeda kan rasanya. Iya kan? Wah itu kan buat Kuping Zaya, buat Kuping Bu Jana tuh... Bener-bener kayak struggle banget gitu di panggung. Aduh kok gini gitu ya kok gini. Tapi akhirnya setelah 6 bulan, 8 bulan, 1 bulan dibawakan oleh Budi. Dan Budi terus dengan opet berkolaborasi dalam menciptakan sebuah rasa kepada lagu itu. Dan memang sebetulnya beda kalau di dengerin dengan yang karyat Ronald. Tapi enak gitu untuk kita. Nah pada saat tiba-tiba Budi keluar. Thomas masuk lagi. Handy masuk. Wah itu... Pancasoyannya... Wah dia tuh Handy tuh sama Thomas tuh kalau kita latihan. Kita latihan nih. Latihan buat show di mana gitu ya. Ini awal-awal nih, awal-awal Handy masuk. Handy sama Thomas tuh kita... Gue Bu Jana pulang, Handy sama Thomas gak pulang. Latihan lagi satu jam. Oh gitu? Untuk nyatuhin dulu soul. Si lagu itu kan beda lagi kan. Itu hampir tiap hari. Thomas kadang bawa MP ke rumah. Bener-bener. Karena ya... Bass drum tuh kan fondasinya lah ya. Dia kan rasa ketiga. Janjinya sama Nirwana-Nya Ronald. Itu digantin sama Budi. Gue sama Bu Jana udah enak nih yang Budi nih. Terus digantin sama Budi. Terus digantin sama Budi juga rasa ketiganya kan. Berarti kan harus... Lebih ya bekerja keras untuk memunculkan... Bekerja keras enggak. Tapi setiap pergantian pasti kerja keras. Enggak. Ini pengalaman gue ya. Gue tuh yang gue bilang. Gue gigi kita lah. Hapal mati lagu gigi. Di saat... Ya itu. Kita mau main di session TV. Eh di Metro. Lama rumah Skrisya. Oh iya bener. Pertama kali gue main TV ya. Lama rumah Skrisya. Kang Gito. Lama rumah Skrisya. Metro. Try. Apa? Bawain kuingin. Reporternya apa? Kuingin janji. Ah gue dari rumah gue. Wah gue maaf. Kuain. Apa maafin gue main ini. Secara gue session player juga kan. Gue pendekatan yaudah gue jadi session player gitu loh. Ya bawain lagu-lagu ini gitu loh. Pas main. Ayo. Gak enak banget rasanya. Padahal gue udah bener mainnya gitu loh. Apalagi kita yang denger. Dari tahun 90 tuh. Udah bener jadi pas ini main kuingin gitu. Bisa gue. Wah bisa lah gitu. Gak enak ya. Nah dari situ gue akhirnya. Thomas lah terutama kan. Yaudah kita harus kerja keras sih. Padahal secara nada bener. Secara part bener. Main band tuh bukan cuma teknis. Jadi misalnya suara kick. Dube. Dube-dube. Dilihat misalnya di gambar tuh bener. Dube-dube. Nah gak tuh vibe-nya beda mungkin atau ya gak tau. Rasa-rasa ya. Rasa-rasa. Jadi ya bener. Bukan jago-jagoan sih. Masalahnya bukan itu gitu loh. Oke. Ini aja konsep reunion. Jadi kan konsep reunion. Nah itu. Konsep reunion itu kan kita coba bawain dari album pertama. Gengnya Baron, Ronasa gitu kan. Dengan formasi yang sama ya. Gengnya Budi sama Ope. Ada Budi sama Thomas. Performasi ya performasi. Nah itu. Terutama gue sama Bu Jana yang belum pernah keluar. Dari awal. Tidak pernah keluar dari gigi. Itu pada saat masuk ke Budi misalnya sama Ope. Beda itu. Padahal itu bawain lagu terbang. Padahal itu kan dia. Gue sama Bu Jana liatnya kan. Kok gini ya. Ya itu tuh. Itu padahal yang dia loh yang nyiptain bareng-bareng sama kita. Jadi ya itu. Aduh struggle banget deh itu. Musisinya personal. Itu udah kayak pacaran aja gitu kan ya. Kayak kalau gue tau. Iya. Ada pacaran. Misalnya lu pacaran terus putus. Mantan nih. Terus balik lagi. Kan belum denger sangat juga. Ini kok kayak yang beda. Mengenang yang lama-lama gak belum dengerin. Kayak gitu. Tapi dalam mengalami fase itu. Sempat gak kepikiran bubar? Ya gue yang terakhir. Tinggal gue berdua sama Bu Jana tuh. Album 2x2. Sebelum mengerjakan 2x2 ya. 3x4. Terus tiba-tiba keluar juga Ronald. Udah kan tinggal berdua kan. Waduh Bud. Ya udah. Akhirnya gue sama Bu Jana. Amapete dulu ada manager kita yang dulu. Dari Bete ya. Ada di Bete. Yaudah. Bubar aja deh. Tadululah. Kita kependem satu minggu dulu. Jangan ketemuan. Pikirin di rumah masing-masing. Seminggu kemudian ketemu. Akhirnya seminggu ketemuan. Gue Bu Jana sama Bete ketemu. Janganlah sayang lah. Ini udah darah dan doa gitu. Istirahnya gitu. Yuk kita terusin. Ada. Fase itu ada. Akhirnya jadilah 2x2. Yang ke Amerika sama Belisian dan sebagainya. Termasuk ketika dulu. Kang Arwan memutuskan ikut audisi. Rockstar in excess. Gitu-gitu. Ya itu sih sebenarnya. Kalau sekarang emang gimmick kali ya. Gimmick lah itu sih sebenarnya gimmick. Gimmick yang sama Bete ga dia uangin ke anak-anak gigi. Dan akhirnya jadi rame gitu. Iya makanya. Itu saya kayaknya jaman-jaman SD apa ya. Yang liat rame itu kan di TV. Cangkrik ya. Serius loh. Saya kan kelahiran 90an mas. SD. Album pertama gigi. Album pertama gigi. Ya itu kemarin loh ya. Maksudnya ga terlalu lama gitu. In excess. Ya album pertama gigi itu saya masih 3 tahun kali. Boleh-boleh. Ya itu sih gimmick sebetulnya gimmick. Gimmick yang berhasil dari soal-soal. Jadi ini berarti pengakuan disini nih ya. Kalau ikut audisi itu. Ternyata. Jadi gimmick yang berhasil. Jadi gini. Dibikin polemick internal. Dibikin polemick internal. Untuk menjadi sebuah gimmick nasional. Tapi sukses. Ya PT itu kan ini apa namanya. Strategi. Strategi. Konsepornel ya. Buat strategi. Strategi. Jadi tapi sebetulnya sih. Sebetulnya gini. Ada sebuah TV. TV lokal ya. TV lokal. Mau ngambil acara itu. Ternyata berbarengan. Star World juga. Ngambil. Oke. Nah kan. Ini secara-cara lokal. Star World itu Asia. Asia gitu ya. Ya kalah dong. Nah terus si lokal ini minta. Ke si itunya. Ya gue harus ada sesuatu dong. Apa ya. Gue ngirimin seorang vokalis ke sana. Seolah-olah ikut si itu. Ikut audisi itu. Si audisi itu. Jadi ada sesuatu yang baru. Oke. Nah. Apa itu yang diolah. Gak ngomong ke dia. Gak ngomong ke dia. Tapi itu emang lucu ya. Kita gak tegur-teguran gitu. Dia udah mau kabur. Itu kan main di atrok. Kan. Dia udah mau kabur. Main perpisahan. Armando. The last concert. The last concert. Berarti kecewanya beneran dong waktu itu. Pas kayak aku gue dikasih tauin. Tiba-tiba audisi. Gimana beliau itu. Gak inget udah saat itu emang agak kemelut. Sukses lah pete ya. Sukses pete. Sukses pete. Kalau memang pete itu membuat itu. Sukses. Karena kita ini bukan band sensasi kan. Gak ada sensasinya. Kurang. Kurang bakat. Jadi sensasi. Ya berarti. Mungkin itu salah satu yang pete sukses. Tapi itu ngekeep. Sendiri dong berarti Kang Arman sama pete. Gue sebetulnya baru tahu tuh udah mau deket-deket cabut ke LA sih. Oh gitu. Berarti sebenarnya juga sempat. Iya. Kang Arman juga gak tahu deh. Gue juga. Maksudnya masih. Ini sebenarnya gue tuh bener gak sih gitu. Di audisi. Ini bener gak sih gitu. Kayak gitu. Tapi lama-lama. Oh. Yaudah tapi sepertinya. Lu jangan bilang-bilang. Terus pas akhirnya tahu semua. Jadi bete gak gue? Atau malah kayak. Wah gila sih. Ya lumayan gue jalan-jalan kele. Paling gue nyobok anak-anak kayaknya. Gue beli stikers. Buat rumah. Nyobok aja. Gak tapi bener. Setelah kejadian itu emang. Ya Alhamdulillah keluar lagi. Album Next Chapter. Pastian yang gue tunggu. Jadi itu menggambarkan deh. Kalau misalkan zaman sekarang. Itu kan bikin sensasi. Gampang banget. Era internet gitu ya. Zaman dulu ngekonsepin. Coba tuh sampai. Sampai ya. GGR 1 Indonesia tuh ya. Gue ingat tuh. Kita tour dimana. Di luar Jawa pokoknya. Itu di wawancara masing-masing. Gimana lu kalau Arman keluar. Gitu-gitu. Bener-bener. Iya gitu. Iya dengan Thomas. Bina-binar. Masih Thomas kan. Nangisnya cepat tuh. Dia nangis. Udah-udah gitu. Thomas ngomong biasa aja nangis. Apalagi kemarin Baron. Aduh nangis terus. Nah itu juga menarik sih tadi. Tercetus Baron. Ada juga yang pengen aku tanyain. Kan dulu kan konsep awal. Dengan dua gitaris. Terus kemudian. Baron keluar. Kalau gak salah ke Amerika ya dulu ya. Nah. Kenapa gak mencari. Gitaris lagi gitu. Biar mener-mener. Awalnya sih pernah. Pernah. Ngajuin beberapa nama. Ada beberapa nama yang dicoba pengen. Tapi terus akhirnya gak tau ya. Kok awalnya kita mikir. Oh musik itu ternyata gak harus penuh juga kan. Kita mikir kosong ya musik juga kan gitu. Kita anggap gitu aja. Terus mencoba sistem sendiri-sendiri. Nyobain nyari-nyari. Akhirnya kita jadi terbiasa aja ya. Gak apa-apa juga gitu ternyata. Gak harus dua juga gitu ya. Akhirnya gitu. Walaupun berat. Awalnya berat banget. Main sendiri kan gak enak. Itu juga sama buat kuping gue juga. Pindah juga. Pas cuma dia ngeladu. Cuman mungkin untungnya Baron cuman satu album lah. Dua album. Dua album bikin. Tapi satu album manggungnya. Itungannya kan cuman satu album manggung. Janji itu meledak. Baron udah mau berangkat. Udah mau berangkat. Jadi kan belum. Pas manggungnya belum ini ya. Manggungnya belum kerasa banget-banget gitu. Coba bayangin kalau dua gitar 10 tahun gitu. Wah pasti gak bisa di kuping. Gak bisa ya itu. Akhirnya ya nyoba gitu. Pernah kita pakai additional pernah. Pernah. Nyoba di album tahun 98. Tur itu. Mas balik. Tapi cuman berapa bulan ya gak sampai setahun. Gak tau kenapa berhenti juga akhirnya. Gak juga gitu. Gak diterusin. Pakai additional. Tapi kalau dari pertemanan sendiri nih kan. Saya melihat kalau sosok-sosok personil gigi ini. Saya sebagai orang luar gitu ya. Ngelihatnya. Bukan tipikal yang. Nongkrong banget. Kemana-mana barengan gitu. Kalian gitu. Terus kayak. Ya masing-masing punya aktivitas sendiri. Juga bukan band yang. Banyol-banyol banget gitu. Nah terus sebenernya. Apa sih perkatnya. Gigi itu. Grup yang Banyol saya apa? Kenapa? Grup yang Banyol saya apa? Yang misalnya kayak seringai gitu. Yang kayak kalau ketemu. Oh. Apa ya. Bercanda-bercanda konyol. Oh etis. Gitu-gitu. Naib gitu ya. Ya naib gitu. Yang bercanda-bercanda. Kalau Gigi ini. Perekatnya dimana nih? Betulnya kita bercanda. Bercanda banget. Bercanda banget. Sangat. Tapi mungkin karena. Untuk keluar ya. Keluar mungkin kita jarang dilihat orang. Kurang tampil mungkin. Bercanda-bercandanya lebih parah. Apa nih misalkan hal yang konyol. Nah karena gini. Maksud gue gini. Gue inget banget ya. Kalau di setiap festival band ya. Di Sound Renal atau apa. Di backstage-nya gitu ya. Kalau di backstage. Justru yang lu tadi sebut. Grup gue itu. Di backstage itu diem. Kita yang ngeributin. Iya. Asli. Serius. Grup-grup itu udah umur-umur 20 tahunan. Backseat mereka gak saling tanggoro kadang-kadang. Nah kan banyak juga tuh kejadian kayak gitu. Kalau kita justru yang biasanya ngeributin. Justru kita. Pas ada bandung. Jadi ribut gitu. Biasanya yang jadi badutnya gitu siapa nih. Thomas. Biasanya Thomas. Badutnya Thomas. Selalu. Selalu. Ya dari dia. Dia itu kan unik ya. Nyelmeh gitu. Jadi ya. Dari kita sendiri juga. Kadang-kadang emang suka ketawa mulu. Kalau lihat dia. Kelakuannya dia. Ada gak sih kayak. Kebiasaan masing-masing personil yang absurd gitu. Kalau lagi tur atau kayak. Ya. Thomas absurd. Thomas absurd. Kalau yang lain-lain itu ya standar lah. Mumpung dia gak ikut. Iya. Se absurd apa sih sebenernya. Dia itu tadinya. Sekarang udah gak. Sekarang udah jauh banget. Dia itu tadinya penakut. Penakut tuh bener-bener. Kok gak berani. Gak berani. Bener-bener gak berani. Bayangin dia itu penakut. Tapi suka keluar malam. Jadi kalau kita habis manggung. Kita masuk kamar. Dia gak. Dia keluyuran. Oke. Pulang ke hotel minta dianterin orang sampai kamar. Nah tapi kalau naik taksi. Kan gak ada orang tuh. Lari. Dari lobi tuh. Ke kamarnya. Masa sepenakut itu. Ada sih yang parah sih. Ada yang parah gini. Ini gue ingat banget dulu. Kita jadi zaman Baron tuh. Berlima di Solo. Gue ingat banget dulu. Kita meeting. Karena ada sesuatu masalah. Gak tau apa. Baron keluar ya. Mau keluar pokoknya kita marah-marahan aja. Baron mau keluar. Wah ngamuk lah semua kan. Meeting. Kita harus ramaiin. Udah main nih di Solo. Udah main. Di hotel. Satu kamar kita meeting. Langsung satu kamar. Wah itu udah. Kebon binatang tuh. Wah gitu kan. Itu ternyata kan. Ya kalau kayak gitu kan meeting gak bisa di ini ya. Sampai jam 3 subuh lah. 3 setengah 4 subuh gitu. Selesai. Udah selesai. Yaudah lah. Kita udah gitu. Pulang nih. Ke kamar masing-masing. Oke. Nah Thomas masuk kamar. Dia sama engineer kita almarhum ya. Udah. Saking takutnya. Dipegel. Dibangunin. Udah bangun dong. Gue belum turut. Wah ngapaan sih lu? Gitu kan. Ngapanya lu tidur aja gitu kan. Udah tidur gitu kan. Udah. Ternyata pagi-pagi ada yang meluk. Udah satu kasus. Saking kayak gitu. Sepenakut itu ya walaupun lu dewasa. Sekarang udah lumayan ya. Udah oke lah. Unik-unik sih kadang. Unik-unik dia. Gue yang sekamar. Gimana nih? Ini sekamar tuh berapa tahun tuh? Berapa belas tahun lah gue sekamar. Unik. Tapi sekarang sih udah ilang. Gimana tuh dia ngilang-ngilang gimana? Ilang ya? Iya. Terus kayak mau pake celana gitu dia muter. Oh berapa kali tuh ya? 7 kali gitu. Muterin kamar? Gini. Oh dibalik-balik kan gitu. Ini celana gini nih. Ada banyak kurangnya. Nah ini balikinnya 7 kali tuh. Gitu. Terus pas ke-8 dapet payung dari gue. Terus gagang. Gagang pintu gitu. Gagang pintu lah. Pegang. 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 Lama gitu. Tapi sekarang sih ilang sih. Ini ilang sih. Ya kalau orang berdoa ya. Ini komat kamitnya. Gak tau apa. Oh iya? Mantranya gak tau. Gak tau. Lama. Terus sendok tuh. Amah. Iya gak aku. Gitu-gitu dulu lama gitu. Apaan sih lu. Tapi ya udah lama banget. Tapi udah gak ada. Tapi udah ilang sih sekarang. Kita ngelangan juga sih. Kita ngelangan juga sebenernya. Gak ada. Karena kalau turan gitu. Kita ngeliat unik-unik gitu. Tapi itu bukan karena pengaruh substansinya. Dulu kan substansinya. Dulu nya kita gak inget sebelum dia kena itu. Tapi atau mungkin dari dulu memang kena. Memang udah kayak gitu. Gue gak tau juga. Dia kalau di luar negeri. Dia sampai mau mengeluarkan dolar. Kepada siapapun itu. Untuk diantar. Jadi biasanya segini. Oh gini. Misalnya kita lagi tur. Lagi coba di Jepang ya. Terakhir kemarin di Tokyo. Shibuya lah gak ada lagi kan. Untuk jalan-jalan. Disitu kan. Oke jam berapa disini. Ntar ketemu jam 7 malam ya disini ya. Di Shibuya itu biasalah. Di Lambu Merah itu ya. Oke. Nah itu dia. Kan kita langsung itu langsung pencar loh. Langsung dia. Udah dia ke toko apa lah. Buat ke apa. Nah Thomas tuh kalau ada lu tuh. Langsung. Lama gue lah. Gue kasih seribu yen. Bener. Yuk yuk yuk. Oh dia nyari temen. Nah ini nyambung yang ini. Waktu ngomongin di luar negeri kan. Kita tur di Amerika. Tidur di New York. Konjen New York kan lantai 3 ya. Iya lantai 3. Lantai 3 terus ternyata angker lah. Lantai 4. Lantai 4. Angker banget. Lantai 4 itu. Kita kan bangunnya normal. Jam 9 dok kabur. Dia tuh kan bangun siang gitu loh. Bangun siang kita ajakin. Eh pergi yuk. Gak mau dia. Ternyata semuanya pergi. Sekru-krunya pergi. Gak ada di kamar sendiri. Gak berani keluar. Kencing pun juga kencing di kamar loh. Jadi dia. Kamar mandinya gak ada. Bukan jadi dia cerita. Cerita. Jadi dia bangun tidur. Udah. Dia di samping tempat tidurnya gini. Gagera-gera. Jadi. Jadi. Di jawab. Padahal jalan New York. Pak Conjer jalan-jalan udah bangun kan. Langsung kan. Itu kan di blognya. Iya. Kartaman New York. Yang gede. Tepatnya. Times Square. Iya. Central Park. Central Park. Sudah keluar. Sudah keluar. Sudah keluar. Jalan-jalan udah. Padahal kalau. Ini kayak tadi. Balik lagi. Kalau saya secara umum gitu. Lihat di TV. Lihat apa. Kayak paling nakal ya. Tahu Thomas kan. Kayak. Nakalnya iya sih. Ternyata ada penakutnya ini ceritanya. Tadi Gugana bilang. Emang dia tuh seneng keluar malam. Tapi uniknya adalah dia tuh penakut. Tapi sekarang sih udah mending lah. Jauh lah sekarang. Iya mending. Penakutnya juga. Sekarang udah bisa sendirian dia. Iya. Udah bisa sendirian dia. Jauh. Nggak tau tuh sembuhnya karena apa. Boleh juga. Iya ya. Sembuh. Sembuh dia. Oke. Kalau selama 27 tahun ini mungkin kan. Kalian udah ke ribuan mungkin ya. Geeks dan sampai ke tadi kabupaten-kabupaten yang kecil gitu. Mungkin ada pengalaman yang paling nggak terlupakan apa tuh. Kira-kira. Mungkin masing-masing deh. Yang ini. Wah ini konyol banget nih. Kalau gue sih tetap Tulung Agung ya. Ya banyak banget lah kejadian. Lucu-lucu lah. Lucu-lucu sedih dan sebagainya. Tapi gue Tulung Agung tuh nggak tau kenapa gue di gue tuh. Karena jadi di Tulung Agung itu kita main di lapangan sepak bola. Sebelah kanan stasiun angkot. Sebelah kiri pasar. Terminal ya. Terminal. Sebelah kiri pasar. Kebayangkan pereman-peremannya kan antara pereman angkot. Eh apa terminal dan. Ketemu pereman pasar gitu ya. Kebayangkan. Nah terus kita main. Pas masuk ke lapangan. Sepi penonton tuh. Wah kok sepi ya gitu. Padahal Tulung Agung belum pernah nih gimana. Padahal itu lagi meledak-meledaknya album. Apa itu ya. Tiga perempat kalau nggak salah ya. Ya tiga perempat gitu kan. OOO kan. Sama Damanya Cinta kan. Wah kenapa ya. Ya maksudnya. Ya seperempatnya lah gitu. Tiba-tiba pas kita main. Itu. Kan berbayar. Berbayar. Pas kita main. Mereka nggak mau bayar. Itu di nyerbu gitu kan. Dari atas tuh. Padahal teriak. Kayak semut. Langsung penuh tuh. Dalam hitungan lagu pertama. Gue tuh udah langsung penuh satu lapangan. Tapi chaos gitu. Chaos yang bener-bener chaos. Mungkin mereka haus akan hiburan. Karena gue tanya. Ini terakhir disini siapa? Ahmad Albar. Ahmad Gamble. Tahun berapa? Gue bilang tahun 80. Buset. Gue bilang 80. Itu tahun 90. Jadi gapnya tuh udah lama banget. Itu chaos banget. Chaos. Yang lucu tuh. Pertama adalah panggungnya Bujana runtuh. Panggung sisi Bujana. Karena udah pentun tuh udah. Terus mic-nya dia udah hilang. Ditarik. Aduh chaos kan. Yang lucu gue inget. Itu masih Ronad kan. Jadi Ronad sambil main. Simbalnya udah gak ada. Si Made tuh. Krunya tuh sambil nyabutin. Ngemarah lah. Ya lu lagi main drum. Simbal disabutin gitu sama kru lu. Ya si Ronad ngemarah. Deh lu ngapain lu? Mas Ronad main aja. Pokoknya ini udah. Jadi sama. Sambil bawa tanggung satu. Bawa tanggung gitu. Lama-lama abis. Abis. Karena memang akhirnya cuma empat lagu lah. Saya lupa ending gitu namanya. Empat lagu di stop. Akhirnya kita kaburnya aja dengan sangat berupaya. Sangat keras. Wah susah banget. Wah itu susah banget. Lawan masa. Lawan masa. Jadi gak tau masa itu pengen nonton. Tapi juga mungkin istris melihat kita. Tapi akhirnya jadi pengen. Jatuhnya chaos berantem gitu. Jatuhnya ya. Mereka chaos. Akhirnya kita tapi alhamdulillah bisa selesai. Eh apa. Keluar dan itu. Kabur. Untuk kabur aja susah. Masuk ke hotel. Di hotel juga lama. Di ini sama polisi. Blah 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 blah. Akhirnya kita harus cabut malam ini dari hotel. Cabut. Dari tour itu. Lagi tour. Itu bandnya cuma gigi doang. Gigi doang. Gigi doang. Gigi doang. Gigi doang. Gigi doang. Ada. Misalnya. Berarti kan itu sebenarnya pengen. Ya gak ada pilihan nonton yang lain gitu kan. Betul. Terus marahnya. Marahnya gitu. Marahnya karena apa gitu. Gak tau gue. Gak tau. Ya mungkin karena terlalu exciting. Mungkin ya. Udah terakhir Ahmad Albar gitu mungkin. Mungkin. Wah gue mau nyuri mic-nya tuh lumayan. Akhirnya tapi kan pas kita main turung agulanya. Adekannya ya udah biasa sih. Udah biasa lah. Ya biasa aja gitu. Keadaannya apa. Main ya main aja. Mungkin itu terlalu exciting. Oke. Kalau beli Bu Jana mungkin ada yang kisah-kisah gak terlupakan. Mungkin 2008 ya waktu konser 11 Januari di Jogja. Di Mandala Krida tuh kan konser terbesar mungkin buat gigi. 60 ribu, 70 ribu orang datang gitu. Yang sebetulnya yang berkesan tuh yang unik, manggungnya sih oke. Penontonnya oke banget. Cuman kita disembunyikan karena ada apa nanya? Terror. Isu mau diculik. Isu mau diculik dari. Dari mana isunya? Ada beberapa kalangan yang tidak setuju. Tidak setuju main di Mandala. Lapangan itu dibuat konser. Oke. Jadi kita disembunyikan kan kebetulan semua bawa keluarga. Jadi bahkan Thomas kan bawa. Bawa satu bis dari majalahnya. Satu bis terus bikin kaos. Bikin kaos. Thomas family. Kayak karya wisata. Karena juga kan jadi sekalian emang pengguna. Itu kita diancam gitu kan. Terus ada arak-arakan gitu ya. Kayak sepandung. Dan Dhani Peti asu gitu. Jadi kan managernya Dhani Peti. Nah udah gitu kita mau managung itu. Itu kalau gak salah Dhani harus nelpon ke si orang itulah mereka. Ketuanya. Pas ditelepon lagunya 11 januari. Ringback. Ringback. RBT-nya ya. Jadi maksudnya mau apet sih. Ini dimana sih ini orang. Tapi beruntung banget. Itu jadi viral banget. Gue inget banget si anak-anak Riff itu mendarat di Jogja. Tapi mainnya di Solo kalau gak salah. Itu si Jikun langsung telfon gue. Man ayah naon. Ayah naon, ayah naon. Gue liat itu Spanung. Aduh, apa Dhani Peti asu. Gue jadi tau ya. Ya gue ceritakan gitu. Oh gitu. Tapi jadi viral. Makanya jadi akhirnya penontonnya sampai. Jadi orang jadi rame ya. Akan ada. Kita tujuh hari lah di Jogja ya. Kepersiapan terus. Tiap hari. Kuri. Kampu. Kampu segala macem kan. Dan kita bawa keluarga kan. Itu sampai hamin satu tuh gitu. Keluarga jangan boleh yang keluar. Ada yang menjulit kan bukannya. Tegang banget tuh itu. Tegang banget. Siapa yang menjulit. Emang gue David Beckham. Iya itu agak ngareng. Tapi ngomongin 11 Januari tuh. Menurut saya ada satu ide brilian yang saya penasaran juga sih. Itu yang pertama kali ide bikin nomor punggung 11 atasnya Januari itu siapa tuh? Oh ya itu ya. Kaos ya? Iya. Oh ini dari Onil lah ya. Itu gengnya Onil lah. Ada dulu Onil namanya. Ya kayak kepikiran aja gitu. Iya. Mungkin ada anak kita yang emang sepak bola banget. Iya kan terus masuk di akal. Tapi jadi ikonik gitu. Kaos 11 Januari tuh kayak nomor punggung. Terus masuk ke Januari. Oke kalau ke Mas Andy nih gimana nih Mas? Gue sih ada beberapa yang berkesan. Tapi ada yang berkesan sih kita pernah main di kota Bula namanya. Kota? Bula. 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 Daerah mana tuh? Pulau, 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 pulau. Jadi 5 menit lagi dari Ambon. Maluku Utara. Maluku Utara ya? 40 menit lagi dari Ambon. Iya dari Ambon. Remote banget berarti ya daerahnya. Itu banyak babi hutan di situ. Bener-bener. Tapi mayoritasnya Islam. Oh. Jadi babi itu gak boleh dimakan kan? Ya. Jadi kelihatan. Jadi kita tidur nih. Tidur kan gak ada hotel. Mes lah gitu. Jadi tiap malam itu pernah minat. Ya Wisma pernah minat. Lagi tidur kacanya babi. Ya itu kita pertama kali MTQ ya. Kan kalau MTQ kan ke kabupaten-kabupaten kan. Nah yang jadi tuan rumah aja Bula itu. Pas di Maluku Utara. MTQ Ambon itu? MTQ Ambon ya. Jadi. Semaluku. Semaluku. Kita kan main pertama sih di MTQ. Kita ya lomba MTQ lama kan. Terus. Pengah. Apa? Ya ada bintang tamunya lah ya. Di MTQ mana. Jam 1. Udah jam 1 nih. Kok gak main-main gigi ya? Setengah 2. Kompetnya udah marah-marah itu. Jam 2. Udah mau jam 2 nih masih. Tapi kan orang ngaji kan gak mungkin di stop kan. Jadi gigi itu main di saat mau pengumuman MTQ-nya. Pemenangnya gitu. Hiburannya gigi gitu. Akhirnya kita ma... Akhirnya. Akhirnya yaudah di stop itu. Pengumuman dulu. Mereka maunya pengumuman dulu. Pengumuman dulu pokoknya. Gitu loh. Tapi gak bisa gak teman ditanya. Udah gigi main. Main jam 2 ya. Jam 2 malam. Jam 2 malam. Main. Penontonnya penuh banget selapan. Penuh banget. Ya udah. Main lah. Lagi main lah. Penuh. Penuh dan nyanyi. Penuh dan nyanyi. Rame banget. Rame banget. Setelah gue keberapa. Arman dari belakang begini. Bawa bapak. Buruan. Ini pengumuman. Marah-marah. Santri-santri gue menungguin pengumuman. Nanti mereka. Oh pengumuman. Pemenangnya. Tadi kita disuruh-uruh tidur. Karena mereka kan dari daerah mana. Iya. Udah dari jauh-jauh ya. Udah ngantuk. Dimanai. Jika kita jam 2 main. Berarti kita selesai-selesai. Jam 3 kan. Udah lah. Ya mungkin. Ulang tahun bulah. Kita balik lagi ya. Dipanggil lagi ya. Bupatinya. Wah gigi lagi ya men. Wawudah. Ya kita kira gak ada MTQ kan. Cuma gigi sendiri main di situ. Udah. Tunggu juga kita. Jam 11 malam. Jam 12. Jam main jam berapa sih? Jam 1. Kayak main di klub gitu. Jam 2. Jam 2 kita main. Terus gue. Mas emang di sini tuh penuhnya jam segitu. Jadi. Turun dari gunung. Jadi jam 2 setelah 3 kita baru main. Karena emang orang-orang sana. Pada begitu. Kebiasaannya. Jadi. Dari gunung mana ya. Jauh. Penuh. Tapi tau tuh ya lagu-lagu gigi. Penuh udah nyanyi. Nyanyi? Ya taunya dari MP3 pasti. Nama TV lah ya. Termasuk Bupatinya. Jadi Bupatinya gak mau gitu. Bupatinya gak boleh dibunuh. Itu gak boleh di apa. Karena itu Islam dia. Iya. Karena itu Islam. Nah tapi. Ini. Karena kalian udah kebanyak sekali tempat. Ini pertanyaan trivia aja sih. Tapi kejadian-kejadian serem. Pernah gak ngalamin. Horror atau apa. Terutama kan Thomas orangnya begitu. Terus kayak. Kalau Thomas ditanya. Thomas banyak pasti dia. Oh ya banyak. Banyak pasti. Dia suruh cerita. Ya paling. Paling waktu ngabuburit. Kita di. Di mana ya. Jawa Barat. Daerah mana. Banjar ya. Oh yang penontonnya itu. Iya Banjar. Banjar. Kalau dibilang bahwa kita selesai main tadi. Kok gak banyak yang nonton yang kita bilang gitu. Banyak banget katanya yang nonton. Gitu dibilang. Tapi kalau kita sih liat. Liat di atas panggung. Iya. Jadi jarang-jarang gitu. Jarang-jarang. Tapi orang bilang penuh banget tadi. Kalau yang nonton. Apaan penuh banget. Oh ya. Katanya ada yang gak tau. Itu tapi jam-jam maghrib gitu. Enggak buburin. Enggak buburin kan tau sore. Sebelum buka kan. Ya itu juga kejadian di itu sih. Di sampit. Sana sampit. Sampit. Sampit sebelumnya. Berapa bulan yang lalu yang itu kan. Ya kranggayak. 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 Nah itu tuh. Gitu juga tuh. Unik. Jadi kita main. Cuma satu. Pintunya satu gitu ya. Satu kecil gitu. Masuk situ terus. Ya itu. Rada gaib juga. Banyak banget juga penontonnya. Tapi. Gak tau siapa yang nonton. Ya kita masuk. Dari atas panggung. Tapi penuh gitu. Iya penuh. Pas udah turun. Nah itu bubarnya cepat. Pas kita pulang. Ilang aja gitu. Kok hilang ya. Sebanyak satu stadion gede. Tapi pas kita pulang. Cepat bubarnya. Jadi lengang gitu. Udah sepi. Pas kita lewat lagi. Loh kok kosong stadion. Katanya gitu. Katanya. Tahu kita. Ya kalau kita mah seru-seru aja. Seru-seru aja ya. Selama hapa lagu gigi. Ya sampai keajaan. Ternyata hantu. Oke. Ini kan karena. Terbatas juga waktu kita. Aku terakhir kali pengen. Ini sih pengen. Kan kalau kita cari di internet. Banyaknya. Artikel itu tentang. Kisah lagu 11 Januari. Itu semua orang tau lah. Tentang. Kisah cintanya Kang Arman juga gitu. Aku pilih 5 lagu. Yang paling populer. Di platform streaming. Sama di YouTube. Jadi pengen tau. Soal proses kreatifnya sih. Di balik lagu-lagu itu. Karena mungkin banyak juga temen-temen. Yang masih belum tau. Tuh. Lagu-lagu hit gigi. Lahirnya seperti apa sih. Gitu. Kayak ini pertama. Andai. Mungkin siapa yang bisa cerita. Soal. Andai. Prosesnya. Proses kreatifnya. Prosesnya itu kan. Formasi Budi. Thomas. Arman ya. Itu kita mulai rekaman di rumah. Jaman itu. Tapi mixing tetap di analog. Di. Masih analog. Studio. Proses rekamannya. Itu the best ya album. The best. Jadi waktu itu mau. Tahun 2002. Gue mau pergi. Jadi bikinlah album the best. Dengan tambahan lagu itu. Ya rekamannya di rumah. Seperti biasa lah kita. Jaman itu kan. Tiap tahun. Kerja. Kerja gitu aja. Bikin lagu. Cuman proses. Proses pembuatan liriknya aja. Arman sama Thomas. Sempat. Karena di rumah gue kan. Di kompleks gitu. Berdebat masalah lirik. Jadi kan itu lirik yang gue yang bikin. Oke. Tapi Thomas tuh. Kalau misalnya dari sisi ini gimana. Oh yaudah. Terus gue ubah. Jadilah dua lirik gitu. Perbedaan dikit sih. Perbedaan dikit. Nah. Thomas gak bawa mobil. Rekaman malam-malam. Ah jam 12. Jam 1 malam kali selesainya. Itu udah pulang. Keluar pulang tuh. Maud gue ikut man. Yaudah. Satu mobil dua. Masih tetap membicarakan si lirik itu. Lirik. Oke. Nah besi Thomas kan. Kalau ngomong tuh kan berapi-api. Nah dia tuh ngomong tuh sampai. Kayak jadi deket kayak gue. Adaan sih. Paling mewasakannya. Gue mau cipokan. Albie. Hacin yang oleh gue. Lusi. Ya akhirnya jadi milih yang inilah gitu. Ya itu aja sih. Tapi hansi plus sampe nyamperin atau? Iya. Sampe nyamperin. Sampe nyamperin bener-bener disyamperin. Karena kan Thomas suka ya. Lungi pogo. Lu ngapain sih. Ngomong deket-deket amat gitu. Kayak gitu. Ya lucu lah. Buat cerita lucu lah. Ya dia mah kan unik kan. Harus ada yang unik. Oke. Kemudian kalau Nirwana nih. Salah satu hit lama juga. Nirwana itu jaman-jaman ngejreng bareng. Itu jaman ngejreng bareng. Lirik pun juga. Lirik juga. Baru nama Thomas. Baru nama Thomas. Proses rekamannya. Kita masih digain studio di bawah. Jadi karena kita kan pengen main akustik. Waktu itu. Gak tau Baru ngasih ide. Proses ngisi gitarnya ya. Ingat banget gue. Jadi kita rekamannya bareng aja. Satu ruangan bareng akustik berdua gitu. Padahal ya dimana-mana kan biasanya sendiri-sendiri kan. Nah gak tau Baru ngenapa gitu. Sampai sekarang gak tau juga. Kalau liriknya kenapa tuh? Kalau liriknya baru nama Thomas itu. Yang bikin. Tapi Nirwana itu. Soal kakaknya Thomas baru meninggal. Jadi kan oh Nirwana itu maksudnya buat itu. Oke. Jadi untuk mengenang almarhum gitu ya. Almarhum. Oke. Kemudian terbang. Kalau terbang sih di puncak kita. Kita udah sebelum ada pandemi udah karantina dulu. Jadi kalau kita mengenang. Workshop bareng gitu ya. Di puncak namanya Villa Luhur. Di atasnya Taman Safari. Taman Safari. Persis di atasnya Taman Safari. Jadi kita disana biasanya tiga hari. Udah siapa aja yang bangun pokoknya gak pernah berhenti main musik gitu. Jadi kita itu alat disetting. Takut ada ide gitu. Bawa semua disitu gitu ya. On terus rekam terus gitu. Jadi takut ada ide jebret. Terus pas berenang. Itu tuh pas berenang gue ya. Pas berenang Budi. Budi. Budi sama gue masih di kolam berenang. Budi sama gue tuh kesana gitu. Nungur ritem itu. Tiba-tiba ritem. Gue mau punya nang liat-liatan Bud. Enak nih Bud. Lari-lari. Lari udah. Jadi cuma 7 menit, 10 menit kan. Itu lagu. Ya prosesnya cepet. Liriknya? Ya liriknya baru berkembang. Dari musiknya dulu berarti kalau lagu itu ya. Oke. Terus kemudian. Kepastian yang kutunggu. Ini udah agak-agak kesini nih. Ini udah mulai sendiri bikin direkt. Ya kepastian bikinnya sih bareng. Itu workshop juga sih. Lagunya sih di post, di tebet. Itu kantor baru ya gitu ya. Iya kantor baru ada studio disitu. Proses rekamannya malah kita kayaknya ngeboyong peralatan tuh. Ini teg-tegnya di ruangan latihan. Bawah ya? Iya di bawah latihan. Jadi bener-bener. Bukan di studio atas. Waktu itu ada engineer baru pulang dari Amerika. Sadat. Sadat. Sadat kita diperbantukan. Yaudah kita mencoba untuk rekaman di studio latihan itu. Di studio latihan. Jadi. Yang di atas itu ya? Enggak di bawah. Enggak di bawah. Enggak di bawah. Enggak di rekaman. Ini justru yang di bawah. Belum jadi kayaknya. Ada padepan gitu. Operator ya. Udah. Manajor engineernya. Udah lah. Take drum. Dan langsung jadi? Atau siapa yang bawa lagu itu duluan? Oh bareng. Itu bareng. Itu bareng. Masih bareng. Cipan berempat gitu maksudnya. Cipan berempat. Nah itu paling kondisi lu man ya. Kondisi. Ternah itu drop. Lagi drop banget tuh. Oh lagi sakit? Oh lagi drop. Sangat-sangat. Maksud. Operama di opnama. Iya. Tapi sempet rekaman. Rekaman justru. Akhirnya mundur. Album itu tuh adalah album yang saat gue nyanyi tuh sebenarnya gak sadar gue tuh nyanyinya lagi turun banget setamina gue. Oh gitu. Terus akhirnya di opnama. Ya saat itu kan sempat konser ngabuburit yang duduk nyanyinya. Sempat duduk. Sempat kayak gak bisa nyanyi ya. Iya. Jadi sempet drop banget. Kita lagi tur-turur Kabupaten Duga itu ya pas ke pastikan kutungu. Dan kita ngerasain pemain. Kok turun banget ya nyanyinya gitu. Turun. Itu kayak di kepastian yang kutungu tuh. Tapi itu gimana sih kalau saya membayangkan kan kalau semua personil itu di album-album yang kesini kan sudah ya berkeluarga. Sudah punya anak gitu. Terus kayak ngomonginnya soal kepastian yang kutungu. Terus kayak ketemu mantan di Facebook gitu. Itu tuh siapa yang biasa untuk menggali. Pengalaman-pengalaman dia gitu tuh kan gak relevan lagi ya sebenernya ya. Terus. Kenapa sih apa ya. Gitu tuh tuh. Ya kayak misalnya Facebook. My Facebook itu kan lagu Handy. Karena itu lagu Handy. Gue bikin liriknya pasti kan minta izin sama dia. Hen lu mau ngomongin apa. Nah Handy lah bercerita. Yang dari kejadianannya waktu kan. Yaudah aja gue membuat lirik dari kejadiannya itu. Gitu yaudah. Gitu aja sih. Tapi itu masih misteri. Pertanyaan itu. Itu halaman pribadi ya bukan. Makanya itu setiap denger. Makanya setiap denger tuh buat siapa nih. Siapa yang ketemu nih. Jadi salah satu personil. Ya kan lu bayangin di Facebook. Facebook lu ada bini lu. Nah ada satu cewek juga teman bini lu juga. Minta di ad. Nah gimana coba. Lu ngomongin gak? Tapi itu. Tato gak kalau nanti lagunya jadi gak relevan. Misalnya Facebooknya udah gak ada. Sekarang juga kan udah gak relevan. Sekarang gak terlalu top. Tapi kan ya gak apa-apa. Malah jadi penanda zamannya juga ya. Eh lagu Cang Juter. Luna Maya disebut. Ntar Luna Maya berjadi nenek-nenek gimana coba. Iya sih. Oke. Ini yang kesini tadi kalau ngomongin soundtrack brownies nih ya. Ini lagu yang terakhir. Ini pilihan saya sih sebenarnya bisa saja. Suka banget enak banget. Terutama kalian yang dimasuk. Gimana? Itu pertama. Itu sih. Yang gue ingat tuh workshopnya ya itu. Ya gue ditelepon tadi. Udah. Kita sewa studio. Di daerah tebet. Kita lagi bangun kantor itu ya. Itu sewa. Udah. Nyampe gue situ. Gue kira latihan lagu Queenin. Gak lain macem. Tiba-tiba. Ya itu. Bikin lagu. Lagunya udah ada ya. Lagunya udah ada. Kita gak resmen bareng nih lagu ini. Akhirnya gue. Ya dari situ. Gue seneng banget. Karena. Gaya main gue kan langsung gitu. Akhirnya gue konserbusi. Oh. Oke. Gue ritemnya gini. Akhirnya Thomas. Ya udah nemu akhirnya itu. Lagu apa. Secara utuhnya gitu. Untuk liriknya sendiri itu kan. Ya sama ya. Tentang. Kalau dari gue yang menginterpretasikan kan kayak. Ketemu ya cewek yang bukan pasangan. Terus. Kemudian mungkin ada cocok atau. Tapi itu korelasi sama. Ya. Kalau itu kan Hanung. Ngobrol. Nunggu. Nunggu bilang. Ini mau apa sih. Karena kan lagu jagoannya ini gitu. Single pertamanya. Ya pokoknya kan gini. Gini 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 gini. Yaudah gue bikin dari cerita yang Hanung ceritakan. Terhadap si film itu. Berarti Kang Harman tipikal penulis lirik yang bisa menyerap dari peristiwa orang lain ya. Bukan yang harus dari. Bisa. Ya ya bisa. Kayak gitu bisa. Tapi kan tidak. Tidak-tidak serta-merta gampang juga. Enggak juga. Ada sebuah proses juga. Yang pasti bukan yang. Apa. Ke gunung dulu Arman. Kan banyak tuh. Ke gunung dulu. Mencari wangsit. Gue justru lebih banyak. Kayak di pesawat. Ya gue lebih banyak tuh. Kalau gue kerangkum ya. Gue tuh justru lebih banyak ya. Dapet lirik ya. Satu di kemacetan Jakarta. Di mobil. Karena kan macet tuh Jakarta. Ya udah. Akhirnya gue. Ya udah bikin lirik aja gitu. Di jalan gitu ya. Jadi sambil. Kan diem. Yaudah. Tak-tak-tak-tak. Giam. Gitu kan. Kalau ada lagu yang mau dikerjakan. Amat gigi ya. Nah satu lagi nih. Ini bener nih serius nih. Gue agaknya di ada. Di kamar mandi. Sedang. Sedang. Sedang melakukan ritual. Justru. Karena gak tau. Mungkin karena santai gitu ya. Gitu. Malah kalau misalnya yang gitu. Yang tadi Hendy bilang. Misalnya. Yuk kita ke puncak. Atau ke Bali gitu. Terus dipush gitu. Gue untuk bikin lirik. Malah gak dapet-dapet. Kalau menurut gue. Tabungan liriknya banyak gak? Gue bukan orang yang menabung lirik. Gak nyetok gitu ya. Atau kayak punya puisi. Yang bisa dijadiin lagu. Gak. Gak. Gue saat itu aja udah. Tapi pernah eksperimen gak? Menulis lirik pas on high. Sama pas sober. Terus gimana bedanya gitu-gitu. Oh. Gue belum pernah. Bersama dulu kan. Temen-temen tadi cerita. Harus ke gunung dulu. Atau apa. Terus kayak. Atau mungkin kalau ada. Itu ada temen. Jamannya banyak beberapa komposer. Yang harus memang ke gunung. Atau misalnya. Ada inspirasi kemarin. Oh nyari inspirasi ke pantai. Atau mungkin keluar lagi gimana. Gue sih enggak. Atau kayak dulu kan Thomas kita tahu. Sempat kena drugs. Terus kayak eksperimen. Beda gak sih? Kalau misalkan. Gue kan emang. Apa pakai alkohol atau apa. Gue memang belum pernah. Belum pernah. Tapi maksudnya mungkin gini. Beda gak sih Thomas dulu. Waktu pakai sama ini. Ada sih bedanya. Ada ya? Oh kalau soal karya ada juga bedanya? Lirik ya. Terus ada lirik. Lirik? Serius yang album 3 per 4. Itu banyak lirik dia. 3 per 4 kan ya? Banyak dia. Di masa-masa Thomas sedang high itu ya? Iya kan. Barun gak ada. Barun udah cabut ya? Iya makanya. 3 per 4 itu. Mainnya gak terlalu. Karena tidur suka. Karena apa ya. Zaman itu putau ya. Donor lah ya sih. Iya maksudnya bukan gak terlalu gak kelar. Iya PTW. Putau. Iya oke. Oke terima kasih temen-temen gigi. Karena waktu kita perbatas. Harus latihan lagi. Seru banget gue bener-bener. Sampai jumpa temen-temen. Tetap sehat selalu. Juga kita berdoa untuk kesembuhan Kang Baron. Dan pemulihan Thomas Ramdan. Semoga bisa terus bergabung bersama gigi. Amin. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. Dan jangan lupa nonton konser Back to 90s. Konser 2 generasi. Pada hari Sabtu nanti tanggal 26 Juni. Jam 8 malam di Metro TV. Oke. Saya Sindol Pito. Pamit dulu. Dadah. Bye. 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 Terima kasih.